Akan dituntung oleh petugas di situ. Terakhir, pada kesempatan yang baik ini juga, kami ingin berpesan kepada seluruh jajaran Polri, jangan coba-coba untuk melibatkan diri dalam pergiatan kejujian ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan melibatkan diri. Kadif Propam Polri Irjen Syahar Diantono mewanti-wanti seluruh anggota Polri yang terlibat dalam praktik judi online. Dia menegaskan setiap anggota yang terlibat perjudian online atau daring akan ditindak tegas. Tak ada toleransi segala bentuk keterlibatan anggota Polri terhadap praktik judi online. Syahar menyebut, saat ini pihaknya telah mengeluarkan surat telegram rahasia yang berisikan himbauan dan peringatan agar jajaran korps Bayangkara tak terlibat judi online. Dalam kesempatan yang sama, Divisi Propam Polri turut menyediakan layanan hotline agar masyarakat bisa mengadukan pelanggaran terhadap anggota. Hotline tersebut dapat diakses melalui WhatsApp WA dengan nomor 08555554141. Pertama, jelas bahwa perjudian itu melanggar norma hukum dan semua agama mengharap perbuatan yang mudah-mudahan di saat ini. Dan banyak unikian, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kapal Esiru, banyak urban terkait perjudian ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan judi online, ini sudah sangat beresahkan masyarakat. Kita semua sudah sepakat bahwa judi online dan berbentuk perjudian apapun, harus kita berantah segera. Sangat tegas dan tentunya, sama tempat-tempat ini, kita harus terpandung. Berikutnya, kami secara internal di Bisi ProPAM, selaku pengawas internal di Poli, dan tentunya selaku pembantu pimpinan yang langsung di bawah BK Kapal Esiru, telah mengeluarkan beberapa STR terkait upaya-upaya pencegahan maupun menegakkan hukum terhadap anggota-anggota Poli yang melakukan pelanggaran yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan perjudian. Dan arahan-arahan sudah diberikan kejajaran. Dan para kapit ProPAM sudah mendalam juga melakukan pengawasan secara berjenjangkan. Dan tentunya, pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi, saya ingin menyampaikan komitmen Poli untuk terus melakukan pengawasan yang berkelanjutan terus-terus. Pengawasan internal Poli meyakinkan bahwa seluruh anggota Poli, di seluruh porda, dan jajaran semuanya, tidak ada yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini. Baik itu sebagai yang melakukan penggiatan, ataupun yang membegini, istilahnya, ataupun yang mendapatkan, sengaja mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian itu untuk kegiatan itu. Nah, manakala, ditemukan itu, pasti akan ditindakkan seseorang dan ketentuan yang berlaku. Makanya itu, pada kesempatan ini, kami juga ingin dukungan dari semua lapisan masyarakat, manakala mengetahui ada pelanggaran akunan terkait perjudian pada khususnya, atau pelanggaran yang lainnya. Bagai kesempatan ini, kami ingin memberikan hotline melalui WA yang luar, bisa dilaporkan langsung di informasi yang kita yakin, pasti akan kita tidak lanjutin informasi itu. Nomor kegiatan kami, 0855-5414. Saya ulangi, 0855-5414. Ini oleh 25 jam. Kita siapkan. Jika jangan laku-laku, seluruh masyarakat yang mengetahui terkait pelanggaran akunan, silahkan langsung diberi aktivitas pada aplikasi, akan diuntung oleh petugas di situ. Terakhir, pada kesempatan yang baik ini juga, kami ingin berpesan kepada seluruh jajaran poli, jangan coba-coba untuk melibatkan diri dalam pergiatan kejujian ini. Segala lagi, saya ingatkan, jangan melibatkan diri. Manakala, didapatkan kesempatan tadi, pasti akan kita tegas. Dan akamannya adalah, ini dia. Pemerintian berkori secara kita formal.